Intro Masya Allah pemirsa Jadi memang begitu berpengaruhnya seorang ibu bagi anaknya Dan mulai sekarang kita harus lebih hati-hati lagi nih Kalau berbicara sama anak, menjaga emosi, jangan suka marah-marah, berbicara yang baik-baik Dan ini pengalaman pribadi saya karena kalau panggil anak saya, Halif dia pasti langsung responnya cepat gitu Dan kalau kita ngomongnya baik-baik otomatis anak ini juga responnya baik ke kita Dan satu lagi jangan lupa sebagai seorang ibu semua yang kita katakan itu sebagai doa untuk anak kita Jadi harus selalu yang baik-baik ya para ibu di rumah Oke selanjutnya kita punya pembahasan tentang usia yang ideal untuk para jomblo yang mau menikah Nanti kira-kira umur berapa ya dalam Islam Kita bahasnya nanti jangan kemana-mana tetap di Berita Islami Masa Kini Seperti janji saya tadi, jadi kira-kira usia berapa sih yang ideal untuk menikah dalam Islam? Langsung kita lihat penjelasannya Ini dia Usia ideal menikah dalam Islam Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui Menikah merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim untuk memenuhi kebutuhan lahir ya dan batin ya Di negara kita sendiri yaitu Indonesia Menikah merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan orang-orang hampir di setiap minggunya Dalam hal ini mungkin masih banyak orang yang bertanya-tanya sebenarnya berapa usia ideal menikah dalam Islam? Untuk lebih jelasnya berikut pengaparannya Di Indonesia sendiri, batas usia menikah sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Pada Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, usia minimum seorang perempuan untuk menikah adalah 16 tahun Sedangkan untuk pria 18 tahun Namun menurut Badan Koordinasi Keluarga Berancara Nasional atau BKKBN Akan lebih siap jika seorang wanita menikah di atas usia 20 tahun Karena berdasarkan kesehatan reproduksi, wanita menjadi seorang ibu lebih baik pada usia mulai 20 tahun Karena organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung dan melahirkan Sedangkan pada usia 35 tahun, sudah mulai terjadi proses regeneratif Dan untuk pria sebaiknya menikah di usia 25 tahun Karenanya pria disarankan lebih tua daripada wanita Karena pria harus menjadi pemimpin serta bertanggung jawab atas keluarga kecilnya Usia ideal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian pada pasangan menikah Selain itu, BKKBN mewanti-wanti agar anak Indonesia tidak menikah di usia muda Di mana usia muda disini berarti usia yang belum matang secara medis dan psikologinya Oleh begitu, pernikahan bukan hanya didasari dari usia semata Namun membutuhkan banyak pertimbangan Lalu bagaimana usia ideal menikah dalam Islam? Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan seseorang Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan Diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya sendiri Karenanya ayat Al-Quran telah mengisarakan bahwa Orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu Seperti di dalam sebuah ayat, Allah SWT berfirman yang artinya Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu Dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki Dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya Dan Allah mahalwas pemberiannya, lagi maha mengetahui Quran Surah An-Nur ayat 32 Kemudian di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga Maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berkuasa Maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsi Hadis Sriwayat Bukhari Secara tidak langsung, Al-Quran dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam sebuah perkawinan Karena pusia dewasa dalam fikir ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasman Yaitu tanda-tanda balik secara umum yang antara lain Sempurnanya umur 15 tahun bagi pria Iktilam bagi pria Dan haif pada wanita minimal pada umur 9 tahun Jika seorang laki-laki telah mencapai hasil balik dan memiliki bah Mampu menunaikan kewajiban baik batin maupun lahir atau materi Ia dianjurkan oleh Rasulullah untuk segera menikah Jadi secara fisik ia telah mengalami kematangan seksual Dan dari segi akal ia telah mencapai kematangan berfikir yang ditandai dengan sifat rasid Dasar yang mampu mengambil pertimbangan sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab Dan dari segi maliah, ia bisa mencari nafkah Ia disunakan untuk segera menikah meskipun usianya masih 20an tahun Dan bagaimana dengan seorang wanita? Untuk para wanita syaratnya bahkan lebih mudah Sebab ia tidak seperti laki-laki yang dibebani kewajiban mencari nafkah Sehingga asalkan ia sudah akhir balik atau ditandai dengan menstruasi dan memiliki kematangan berfikir Ia boleh dan dianjurkan untuk menikah Tentu saja bagi keduanya, bekal agamalah yang harus dimiliki untuk membangun rumah tangga yang harmonis Memirsa beriman, demikianlah pemaparan mengenai usia ideal menikah dalam Islam Sesungguhnya agama Islam pun tidak memberatkan umatnya dalam urusan menikah Jika orang tersebut sudah memiliki kesiapan secara lahir dan batin Segerakanlah menikah Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah SWT Agar selalu mengetahui syariat Islam yang benar Rasulullah SAW bersabda yang artinya Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah Karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berkuasa Maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsi Hadis riwayat Bukhari Secara tidak langsung, Al-Quran dan hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam sebuah perkawinan Karena pusia dewasa dalam fikir ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasman Yaitu tanda-tanda balik secara umum yang antara lain Sempurnanya umur 15 tahun bagi pria Ihtilam bagi pria dan haif pada wanita minimal pada umur 9 tahun Jika seorang laki-laki telah mencapai hasil balik dan memiliki bah Mampu menunaikan kewajiban baik batin maupun lahir atau materi Ia dianjurkan oleh Rasulullah untuk segera menikah Jadi secara fisik ia telah mengalami kematangan seksual Dan dari segi akal ia telah mencapai kematangan berfikir yang ditandai dengan sifat rasid Dasar yang mampu mengambil pertimbangan sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab Dan dari segi Malia ia bisa mencari nafkah Ia disunakan untuk segera menikah meskipun usianya masih 20an tahun Dan bagaimana dengan seorang wanita? Untuk para wanita syaratnya bahkan lebih mudah Sebab ia tidak seperti laki-laki yang dibebani kewajiban mencari nafkah Sehingga asalkan ia sudah akhir balik atau ditandai dengan menstruasi dan memiliki kematangan berfikir Ia boleh dan dianjurkan untuk menikah Tentu saja bagi keduanya, bekal agamalah yang harus dimiliki untuk membangun rumah tangga yang harmonis Pemirsa beriman, demikianlah pemaparan mengenai usia ideal menikah dalam Islam Sesungguhnya agama Islam pun tidak memberatkan umatnya dalam urusan menikah Jika orang tersebut sudah memiliki kesiapan secara lahir dan batin, segerakanlah menikah Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah SWT Agar selalu mengetahui syariat Islam yang benar Nah, jadi kesimpulannya nih untuk para wanita dan juga pria yang ada di sana Nah, ketika sudah ada kesiapan lahir dan batin Mentalnya juga langsung aja disegerakan menikah Jangan kelamaan joblo, apalagi pacaran Auzublamin zalik, budara itu lebih banyak Dan kalau dalam Islam sendiri tidak ada patokan kapan Usia berapa harus memulai untuk menikah Itu dia tadi, ketika sudah ada kesiapan lahir dan batin Langsung saja disegerakan untuk menikah Oke, selanjutnya kita punya pembahasan tentang yang lagi happening saat-saat ini ya Jadi kalau lagi semuanya ngecek sosial media Ada berita tentang seorang muslimah yang selfie di tengah-tengah demonstran yang anti-muslim Kira-kira seperti apa pembahasannya? Kita bahasnya nanti, jangan kemana-mana Tetap di Berita Islami Masa Kini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton